Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus baik dan selalu menolong dan memimpin hidup kita Teruslah menjadi orang percaya yang fokus kepada tujuan, rencana dan panggilan Tuhan Paulus berkata bahwa kalau aku hidup itu berarti bagiku bekerja memberi buah Itulah alasan Paulus untuk hidup Dan kita terus sedang belajar tentang faktor-faktor yang membuat bagaimana kita bisa berbuah lebat dalam kehidupan kita Kita sudah belajar kemarin bahwa kita perlu tertanam komitmen di rumah Tuhan Dan kita ingin lihat di dalam kitab Matthew pasal 13 Bagaimana caranya agar kita berbuah lebat Maka disini dikatakan dengan jelas sekali Di dalam ayat yang ke 23 Bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik Ya orang yang mendengar firman itu dan mengerti Karena itu ya berbuah Ada 100 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 30 kali lipat Untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Untuk kita bisa mengerti sekali lagi kita perlu berubah Jangan sama seperti dunia Kenapa? Karena yang ada di dunia Jadi dunia kaitannya selalu dengan keinginan daging Selama kita dalam hidup kita Keinginan daging itu menuntun, menguasai hidup kita Tentu kita akan sulit memahami dan mengerti keinginan-keinginan Tuhan Memahami dengan baik apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita Dan dunia bicara tentang keinginan mata Ingat, hawa jatuh karena matanya gak dijaga Ketika dia melihat buah pengetahuan itu baik dan jahat Dia tergiur Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup Ini bukan berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Nah, kita jangan serupa Menjadi sama dengan dunia Yang ada kaitannya dengan Keinginan daging Keinginan mata Dan Keangkuhan Kesombongan hidup Ini tidak berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dan ingat Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Akan tetap hidup untuk selamanya Jangan kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika orang mengasih dunia Maka kasih Bapak tidak akan ada dalam orang itu Jadi untuk kita sampai pada tahap mengerti Kenapa banyak orang mendengar firman Tuhan Dia sulit sekali untuk memahami mengerti firman Tuhan Sehingga dia tidak bisa berbuah 30, 60, 100 Karena itu sebelum tanah yang subur Ada tanah yang berduri-duri Kekuatiran hidup Kesenangan hidup Kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan jatuh Akhirnya Dia membiarkan Untuk keinginan dunia Keinginan mata Dan itu yang selalu ditawarkan Iblis Itu juga yang ditawarkan kepada Yesus Diperlihatkan segala keindahan dunia Diajak ke atas gunung untuk melihat Kenapa diajak ke tempat yang lebih tinggi Karena pemandangan yang dari jauh biasanya lebih indah Kita melihat segala sesuatu dari jauh itu indah Ditawarkan Kalau kau mau menyembah Aku Ku berikan seluruh dunia ini Kita bersyukur Yesus Berkata bahwa kita hanya wajib Patut menyembah Allah saja Karena itu tantangan terbesar kita hati-hati Dengan keindahan dunia Keinginan dunia Keangkuan hidup Keinginan mata kita Kita harus betul-betul menjagai hidup kita Hati kita tetap suci Keinginan-keinginan kita Karena itu fokuslah kepada hal-hal Yang membawa kita kepada kekekalan Rasul Paulus berkata Aku mengarahkan mataku Bukan kepada hal-hal Yang kelihatan Karena yang kelihatan itu sementara Tapi yang tidak kelihatan Itu kekal Musa lebih memilih rela menderita Bersama dengan umat Tuhan Dia meninggalkan kekayaan Keindahan Mesir Jadi Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil Ada komitmen Kita harus memilih jalan yang Walaupun sulit Ya Kecil Sukar Sempit Tapi itulah jalan kita Kita harus berani menolak Kemauan Keinginan Keduniawian kita Karena itu cukupkanlah diri kita Beberapa orang ingin menjadi kaya Coba memuaskan dirinya Akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Jadi faktor untuk kita bisa berbuah lebat Berbuah banyak adalah Kita harus mengerti Firman Tuhan Untuk bisa dipahami Dimengerti Perlu ada harga Yang harus kita bayar Yaitu kita berani mengambil keputusan Untuk mengasihi mencintai Tuhan Di atas segala-galanya Dan Yesus sudah menang Yesus telah memberikan teladan kepada kita Kita tinggal mengikuti teladannya Sudaraku adalah kasih Allah itu Tidaknya tidak heran di kitab Roma pasal 8 Dikatakan bahwa Kita lebih daripada pemenang Kemenangan kita itu bukan karena Karena apapun Kemenangan kita itu karena Ingat dia sudah menang Dikatakan Coba kita lihat Dalam ayat Pasal 8 Ayat 30 34 Kristus Yesus yang telah mati Bahkan riba lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang telah menjadi pembela bagi kita Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan Kesesakankah Atau penganeian Atau kelaparan Atau ketelancangan Atau bahaya Atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia Yang telah mengasihi kita Karena itu Paulus berkata Sebab aku yakin bahwa baik maut Maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa Kuasa baik yang di atas Maupun yang dibawa Ataupun semua Makhluk dia akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi kemenangan Kita bukan karena kita Kemenangan kita adalah karena Kristus yang sudah mengasihi kita Bergeraklah Ya Berdasarkan Allah yang telah mengasihi kita Itu yang akan membuat kita lebih dari pemenang Seandainya kita memahami prinsip ini Kita akan bisa mengalahkan apapun yang terjadi Karena itu orang yang mendengar firman Dan mengerti Dia akan berbuah Jadi mengertilah Bahwa Allah begitu mengasihi kita Dan itu modal Jalan kemenangan kita Kita lebih daripada pemenang Karena Allah yang telah mengasihi kita Kiranya Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kau berkati semua umatmu Dimanapun mereka berada ya Tuhan Tuhan yang lawat Tuhan yang berkati setiap anak-anakmu Lawat mereka yang sakit Yang lemah Yang sedang bingung Yang tawar hati Tuhan teguhkan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton